Intro Ya, saya bersama dengan Ibu Aryani dan Kiswinar Saya mau bicara tentang perceraian Jadi, disini seperti saya tahu bahwa Gugatan itu datang dari Ibu Aryani Datang dari Ibu Aryani Dan pasti ada hal yang menyebabkan Seseorang menggugat orang lain untuk perceraian Beredar isu Saya masih mengatakan isu Karena saya tidak berani mengatakan benar atau tidak Di sini sebagai orang yang bertanya Beredar isu bahwa bukan ada Mr. X Tapi ada Miss X Sampai ada beredar isu Atlet lompat pagar lah Itu ada cerita-cerita Apakah itu benar? Saya boleh cerita dulu ya Silahkan Bahwa pada suatu pagi di awal Januari 1993 Itu weekend Jadi, kita malah berusaha untuk bangun siang Ketika saya merasa bahwa Eh, suasananya kok enak Saya memulai pembicaraan Mas Akhir-akhir ini kamu kok sering pulang larut malam Saya itu bilang gitu Sudahlah gitu Kami sudah cukup lah dengan seperti begini Kalaupun kamu bisa lebih lagi Jangan sampai ngoyo banget Gitu Saya bilang gitu Gak tahu apa yang terjadi di hati beliau Yang akhirnya jawaban yang saya dapat Sakjani gak kerja Sakjani gak kerja? Sebenarnya saya gak kerja Saya gak kerja Aku duelian nih Saya punya yang lain Maaf nih, maaf Maaf ya Saya kan cowok ya Atau fisiner cowok ya Bukan ya harusnya kita gak ngaku ya Gak tahu, gak tahu Kalau fis ngaku gak bisa Ya mungkin menanamkan nilai kejujuran Oh iya, betul Laki-laki harus jujur Laki-laki harus jujur Atau menyakiti yang lain Kalau mengaku itu Ya iya Kalau aku Mau menggambarkan diri saya Yaitu menyakiti saya sekali Sampai akhirnya saya gak punya jawaban apa-apa Selain saya histeris Yang membuat beliaunya juga jadi night temper juga Gitu kan Yang saya ingat adalah Kaca panjang kami Di apa Yang untuk apa Dressing Iya, dressing Ya maksudnya yang bisa kelihatan satu badan gitu Itu saya dengar Perang Pecah Gitu kan Saya gak ingat apa-apa Saya hanya Kayaknya udah gak tahan hidup rasanya Terus terang Kayaknya saya gak tahan aja Menanggung Hidup ini selanjutnya Gini, Bu Aryan Apakah Sederhana itu ngomongnya? Ya As usual Gitu kan Dia cerita ini Cerita itu Ceritanya itu bahwa Dia berkonsultasi Dengan temannya Yang dari mana Yang Apa Dari mana lagi Gitu Yang semuanya Adalah mengatakan bahwa Ya Sebaiknya kamu Punya yang lain Karena Karena Ya mungkin Dia merasa bahwa Sudah tidak berbahagia dengan saya Saya gak tahu sih Ya buat saya pada saat itu Terlalu mudah Untuk ngomong seperti itu ke saya Gak bermaksudnya Iya 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 Speak las ya That's why Gitu loh Keadaan saat itu Saya langsung Histeris Dan Yang saya dengar itu Hanya Sayup-sayup Semuanya Yaitu Seperti kaca pecah Kemudian Anak saya Mungkin dengar Teriaan saya Dan kaca pecah itu Berusaha Masuk kamar kami Yang kayak gitu Apakah Tante itu Pernah merasa Bahwa Beliau itu mungkin Ada wanita lain Dari dulu Kalau mau jujur Iya sih Ini bukan yang pertama Dalam Perkawinan kami Yang mengagetkan itu Yang selanjutnya Gitu Bahwa Kebetulan Di hari yang sama Ketika saya Belum bisa diajak bicara Kakak kandung saya Datang ke rumah kami Sebetulnya Just want to say hi Ke kami Gitu kan Karena tahun baru Kayaknya Kalau gak salah Gitu Kabar itu Akhirnya Didapatkan Oleh kakak saya Kemudian Kakak saya Laporan Kepara sesepuh Keluarga kami Sesepuh kami Mengundang Kami berdua Untuk datang Di suatu hari Setelah itu Gitu Tanpa mengatakan Apa agendanya Pokoknya Udah Sis Kamu datang Kesini Ajak Istrimu Ajak anakmu Gitu kan Untuk datang Ke rumah kami Gitu Terjadi Pembicaraan Di sana Yang Akhirnya Kesepakatannya Itu adalah Bahwa Beliau MT Mau memperbaiki diri Dengan menjauhi Si cewek ini Gitu Dengan Tidak menemui Di siang hari Sore hari Malam hari Karena ini Ketemunya Jam kantor Juga ketemu Soalnya mereka Gitu Dan Tidak Telepon Malam hari Apalagi Di depan saya Pada saat Satu kamar Dengan saya Jadi Itu Disepakati Untuk Dihindari Telepon itu Di depan ibu Saya jadi pengen Belajar Gimana caranya Sabarnya saya Kali Atau I don't know Terhipnotis Atau gimana Itu baru Pertemuan pertama Kemudian Diberi kesempatan Lagi Untuk Apa Untuk Berikutnya Gitu Saya lupa Katakan Bahwa di antara Pertemuan pertama Dan kedua Itu sudah Ada perubahan Sebetulnya Di beliau Paling tidak Sudah tidak pulang Tengah malam Berarti Pertemuan malam Sudah mulai dikurangi Ya kan Gitu Tapi Masih Intens lah Gitu Kalau Dihitung-hitung Itu Di pertemuan kedua Itu Bahwa Selama Satu bulan ini Hubungan itu Masih Intens Terjadilah Kesepakatan kedua Bahwa Ya Akan Mencoba lagi Mencoba lagi Dan Dan Di Pertemuan ketiga Sesepuh saya Bertanya Mau Mungu gimana Sis Jawaban dia Itu gini Saya Tidak mau Berpisah Dari adik Dari adik Itu Saya Dari saya Beliau memanggil Saya adik Saya Tidak mau Berpisah Dari adik Tapi Tolong adik Menerima Sinex Itu Sebagai Istri saya Juga Intinya Matinya istri Dua Betul Langsung Sesepuh saya Itu Menengok ke saya Sambil tanya Sediri Dek Kamu mau Enggak Dimadu Enggak Spontan Saya Dan Yang terjadi Sesepuh Saya Mengatakan Gimana nih Istrimu Enggak mau Nih Dimadu Apa yang terjadi Dia itu Langsung Sudut syukur Sambil bilang Alhamdulillah Tidak berusaha Tidak berusaha Maksudnya Untuk mengatakan Tetap Jangan Jangan Pisah Walaupun ada wanita lain Terus kemudian Dia ngomong Kalau gitu Cerai aja Mungkin saya kebalik Tadi Ngomongnya Bahwa Pada saat Saya mengatakan Saya gak mau Dia ngomong Kalau gitu Cerai saja Sesepuh saya Mengatakan Terima Nendu Terimalah Nah Terimalah Itu memang Haknya Lelaki Untuk menurunkan Talak Kepada wanita Kamu pulang Kesini Ini rumahmu Ini orangtuamu Pulang Gitu Nah Setelah orangtua Saya ngomong begitu Dia sujud Terus bilang Alhamdulillah Kayaknya Gitu Saya Sudah Sekian tahun lalu Ya gitu Jadi Saya Dengan Adanya Permasalahan Ini Timbul Itu Kayaknya Saya harus Mengorek Banyak Hal Yang Sebetulnya Sudah ingin Saya Kubur Dalam-dalam Gitu Ini sekarang Harus saya Apa Munculkan lagi Untuk Bukan dimunculkan Itu apa Ya Saya harus Mengenali lagi Gitu Situasi saat itu Seperti apa sih Suasana hati Segala macam Itu Harus saya Hayati lagi Gitu Itu rasanya Sedih banget Jadi Wanita yang Gak dipilih Gitu Suwinar Pernah mengatakan Pada saya Bahwa Beliau Mengatakan Pada Anda Mau punya Ibu Baru Ya Tanya itu Kejadiannya Pas yang lagi Ributnya itu Dari mama Cerita itu Ya Waktu Dia kan Nyamper Saya ke Kamar Itu alesanku ke atas Itu Lalu Terus Ngeliat mama Udah nangis-nangis Terus papa Ngeliat Aku mau masuk Tahan Diajak keluar Terus ditanyain Mau punya mama Baru gak Clearly Still remember Sayup-sayup Saya dengar Tapi Saya sangat Menghati Itu Anakku Itu Anakku Aku harus Kuat Terus Tapi Sudah Sudah 24 tahun yang lalu Saya sudah punya Kehidupan Saya sendiri Yang Menurut saya Selama ini Sudah tenang Terus Akhirnya Dia harus Mengeluarkan statement itu Itu yang membuat saya Aduh Ini kalau gak Dilurusin Ya saya Salah Sebagai orang tuanya Dia Kalau Kalau dilurusin Jadinya Memang Ada konsekuensinya Yang harus Saya hadapi Sekarang ini Termasuk Saya harus Nangis lagi Sekarang Sorry Maaf Saya 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 Pengen tahu Aja Sisi Kalau Ibu Arienmu Ngatakan Tadi Bahwa Ini Sebenarnya Bukan Sekali Dua Kali Sudah Berkali Kali Kenapa Selama Berkali-kali Anda Masih bisa bertahan Tapi ini Anda Masih bisa bertahan Itu tadi Karena Kalau Kalau saya Itu Menggunakan Analoginya Itu gini Kalau Mau Makan Sate Kambing Ya Makan Sate Kambing Aja Di Restoran Itu Paling Tidak Bawa Pulang Sate Kambing Aja Gitu Kan Gitu Tidak Perlu Memelihara Kambingnya Dan Dikandangin Di rumah Gitu Nah Kalau Yang itu Yang terjadi Terus Si Kambing Bandot Ini mau Ditaruh Mana Sama Anaknya Ini Kan Kandangnya Jadi Semakin Sempit Gitu Itu Mengapa Yang Ini Saya Jadi Tahan Gitu Saya Memutuskan Untuk Enggak Saja Gitu Karena Selama Ini Gak Ada Pernyataan Mau Dua Ya Oke Baik Lalu Terjadilah Proses Gugatan Perceraian Betul Itu Gini Gugatan Perceraian Setelah Pertemuan Ketiga Itu Sesepu Saya Mengingatkan Sebetulnya Ke MT Bahwa Ses Kamu Kalau Ngomong Seperti yang Tadi Itu Itu Berarti Sudah Turun Talak Satu Loh Karena Ada Kami Sebagai Saksi Yang Yang saya Yang saya inginkan Adalah Nanti Datangkan Bapakmu Datangkan Bapaknya adik Bapak saya Untuk Bener-bener Confirm Memang Mencerahkan Dan Disitu Ternyata Memang Dia Gak Merubah Keputusannya Untuk Menceraikan Saya Sudah Akhirnya Tunggu Tunggu Kok Cuman Ngomong Doang Gak Diorus gitu loh perceraian ini jadi cuma menurunkan talak secara lesan saja sedangkan saya kan juga harus melanjutkan hidup ini dengan melanjutkan hidup contohnya kalau saya bekerja saya kan juga harus pasti nih sepatu saya karena gak kunjung datang gak kunjung diurus, akhirnya saya lah yang urus di gugatan tersebut kalau saya baca disitu ada tanggung jawab yang harus dilakukan yaitu memberikan nafkah terhadap Ibu Aryani dan Kiswinar sampai perguruan tinggi, apakah setelah perceraian kewajiban tersebut dilakukan di awal-awal iya karena beliau masih bekerja di suatu bank sebagai pejabat bank pada saat itu di awal-awal dia lakukan seingat saya bahwa di mulai di awal 94 itu udah mulai tidak teratur begitu sampai akhirnya tidak sama sekali nah pada suatu ketika mungkin 6 bulan dari tidak sama sekali itu saya berusaha untuk menghubungi dia sebetulnya sebetulnya niatan saya adalah bahwa saya mengajak beliau untuk yuk sama-sama kita membesarkan anak ini gitu bertanggung jawab bersama-sama bertanggung jawab bersama-sama ya Alhamdulillah kalau umpamanya saya sendirian pun sebetulnya juga udah bisa gitu tapi kan bukan itu kan gitu apa tentang anak ini kan apapun yang terjadi pisah atau bersama-sama ya tetap harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan untuk pendidikannya kan gitu tapi itu nggak dilakukannya gitu terus saya apa saya telpon gitu mas ini untuk Aryo gimana nih gitu kan gitu aku kok nggak pernah mendapatkan ini ada loh aku udah mendaftarkan dia apa menjadi untuk ikut asuransi pendidikan jadi jadi alangkah baiknya kalau asuransi pendidikan itu juga apa ada kontribusimu di situ gitu kan jawaban dari sebelah sana kok saya jalo aku kok kamu masih minta aku nggak pantes minta-minta lagi ke aku orang kamu bukan apa-apa aku lagi saya dikitukan gitu kan yang terkena dalam saya karena dibilang minta-minta itu loh mas itu saya sampe mikir begitu hinakah saya gitu sampai saya harus minta-minta gitu kalau perkara finansial deh akhirnya saya mikir gitu kalau perkara finansial deh insya Allah Allah akan memberikan akhirnya saya putuskan gitu saya nggak mau lagi untuk berdebat lagi sakit mas dibilang minta-minta itu langsung udah saya tutup kok gitu karena saya nggak mau dibilang minta-minta gitu loh gitu karena liatan saya adalah yuk mari kita berdua mikirin si anak ini tidak ada yang namanya bukasan betul sekali dan saya yakin bahwa ini anak dia anaknya MT ya dia-dia yang seharusnya bertanggung jawab dan masuk dalam keputusan percayaan pengadilan agama itu sih yang terjadi jadi saya simpulkan bahwa juga tante-tante datang dari Guaryani karena adanya orang ketiga dari pihak sebelah sana iya dan anda tidak mau dimadu sampai surat keputusannya percayaan ada beberapa lama tanggung jawab tidak dilakukan sejak saya telpon itu sampai sampai hari ini yang bunyinya adalah tunjangan untuk anak itu nggak ada sampai paling tidak sampai dia umur 21 lah gitu sampai dia menyelesaikan perguruan tingginya nggak ada apalagi yang kesini gitu udah nggak ada kalau hadiah saya tidak boleh tidak boleh menyadakan dia ngirim beberapa hadiah gitu tapi kan yang namanya membiayai anak dan mendidik anak kan nggak sekedar lewat hadiah jadi itu yang dari Guaryani berikasan tentang apa penyebab perceraiannya dan juga ternyata datang dari Guaryani dan ada suratnya juga ya resmi ada suratnya juga tapi yang jadi masalah mungkin bagi saya sekarang adalah what next mau sampai kemana terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati